Jenazah Ananda Eril akan diterbangkan dalam satu flight dengan Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga. Jenazah Emril Han Mumtaz telah diterbangkan dari Swiss ke Indonesia pada Sabtu 11 Juni hari ini. Jenazah Eril dilaporkan diterbangkan dalam satu penerbangan dengan sang ayah, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nantinya jenazah Eril direncanakan tiba di tanah air pada minggu sore. Dikutip dari Kompas.com, rencana kepulangan Eril ke tanah air dijelaskan oleh Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Yuda Nugraha pada Sabtu 11 Juni 2022. Ridwan Kamil melakukan perjalanan udara dari Bandara Internasional Zuri sekira pukul 10 lebih 10 waktu setempat atau sekira pukul 15 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Yuda mengatakan saat ini Ridwan Kamil dan rombongan telah berada di Bandara Internasional Zuri. Rombongan dikabarkan akan tiba di tanah air dalam sehari atau pada minggu 12 Juni 2022 sore segera pukul 15 lebih 45 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta. Setibanya di Indonesia, jenazah Eril akan langsung dibawa ke kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Jenazah Eril akan disemayamkan di Gedung Pakuan. Jenazah diperkirakan tiba di Gedung Pakuan sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jenazah Eril kemudian akan dimakamkan keesokan harinya pada Senin 13 Juni di pemakaman keluarga di wilayah Cimaung, Kabupaten Bandung. Hal tersebut disampaikan oleh perwakilan pihak keluarga Ridwan Kamil, Erwin Muniru Zaman. Sejak jenazah Almarhum Ananda Eril ditemukan pada tanggal 8 Juni yang lalu, langkah-langkah repatriasi yang dilakukan Kaberi Barat atau hal lain adalah pengurusan keputusan pengadilan kanton Barat untuk izin serah terima jenazah. Lalu kemudian melakukan pengurusan death certificate dengan otoritas tepat, melakukan penerbitan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kaberi Barat, lalu melakukan pemulasahan jenazah sesuai dengan syariat Islam, dan kemudian melakukan pemetian jenazah sesuai dengan standar penerbangan. Kemlu di Jakarta juga telah mengadakan rapat koordinasi kemarin dengan berbagai macam instansi yang terkait untuk memastikan kelancaran ketibaan jenazah di tanah air. Jenazah Ananda Eril akan diterbangkan dalam satu flight dengan Bapak Ridwan Kamil beserta keluarga. Saat ini informasi yang kami dapat dari Kaberi Baran, Bapak Ridwan Kamil didampingi pejabat Kaberi Baran telah berada di Zuri Airport dan direncanakan akan take off pada pukul 10 lewat 10 menit waktu setempat atau pukul 15 10 menit waktu Indonesia terata. Bapak Ridwan Kamil dan jenazah direncanakan akan tiba di Bandara Sukarno-Hatta pada hari Minggu tanggal 12 Juni tahun 2022 pukul 15.45 waktu Indonesia berat. Selanjutnya jenazah akan langsung dibawa ke Bandung melalui jalan garat. Kita doakan bersama kiranya proses kepulangan jenazah Ananda Eril dapat berlangsung lancar hingga nanti proses pemakaman. Sekali lagi atas nama Kementerian Luar Negeri, duka cita kami yang mendalam. Selanjutnya esok paginya keesokan hari di hari Senin itu kami akan berangkat ke lokasi pemakaman keluarga yang berada di Cimaung, Kabupaten Bandung. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!